Sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu adalah sedegah digital. Setelah mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPR, kemudian pengelantikan Presiden, kemudian penetapan pimpinan DPR, saya melanjutkan masa kerja sebagai anggota DPR RI dengan agenda pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, yakni menghadiri sedang paripurna pengesahan kapolri yang baru, yakni Jenderal Idham Aziz di Gedung Nusantara II. Pada hari-hari berikutnya, yakni tanggal 5 November 2019 di Gedung Nusantara I, saya melanjutkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan Mitra Kerja, yakni Menteri Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, juga dengan Badan POM dan lain sebagainya, yang membahas tentang isu yang sedang hangat, yakni BPJS Kesehatan. Di samping itu juga membahas tentang pokok bahasan yang lain, yakni tentang stunting. Stunting adalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya gizi atau panaspan gizi dalam jangka waktu yang lama. Pada kesempatan ini, saya juga mengusulkan kepada Menteri Kesehatan tentang kesehatan, ataupun fasilitas kesehatan yang ada di pesantara-pesantara. Ini baru saja saya googling, yang muncul di website yang nomor itu, dan langsung saya coba, tidak bisa dihubungi. Ya, ini ya, sebentar, coba saya buktikan sekarang biar. Atau yang nomor HP-nya itu juga saya hubungi, jadi tidak bisa. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Nah, itu? Oh, tidak pakai 021, langsung. Tidak bisa dihubungi, Pak. Ibu, Bapak pakai 021-nya? Tidak pakai 021? Nah, ini yang 081. Yang 081. Terupsi pimpinan. Yang nomor HP. Itu saya baru menghubungi, masuk. Bapak, pas menghubungi saya masuk tadi. Tabrak, tabrak. Ya, intinya itu mohon diperbaiki. Kemudian mungkin ada terobosan-terobosan apa yang lebih baguslah. Mungkin ada semacam panic button seperti di polisi itu kan ada itu. Monggolah itu bisa dikreasi. Ya, secara teknis silakan ditindak lanjuti, Pak. Itu merupakan usulan yang baik. Kami akan tindak lanjuti, baik itu untuk pengaduan maupun juga panic button. Mungkin bekerja sama dengan aparat yang lain. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan lain, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan bertempat di Media Center Gedung Nusantara III, pada hari Senin 11 November 2019, saya diundang menjadi salah satu pembicara diskusi empat pilar MPR RI yang mengambil tema pemaknai semangat Hari Pahlawan. Saya hadir bersama anggota MPR yang lain yaitu Mas Misbahun dari Kolkar dan juga analis politik dari CIS, Mas J. Kristiadi. Menjadi pahlawan ya, kalau menjadi pahlawan itu agak sulit. Tapi setidaknya bagaimana kita berupaya melakukan nilai-nilai kepahlawanan. Seperti yang kalau para santri di NU yang dilakukan, misalnya contoh, pada setiap Natal kita menjaga gereja supaya tidak dibom, supaya tidak diganggu oleh siapapun. Itu tidak perlu disebut pahlawan, tapi kita bisa menyebutnya bahwa santri atau banser itu sedang menjalankan nilai-nilai kepahlawan. Kemudian Indonesia ini, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, estafet-estafet itu, yang tidak pernah bergeser, yang tidak pernah berubah dari bulu hingga sati, dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain adalah kita memiliki Pancasila. Kita memiliki Pancasila dengan nafas gotong royongnya, sebagaimana diseluruh oleh buka. Kenapa perlu gotong royong? Karena kita ini tidak bisa kuat, kita ini tidak bisa solid kalau sendirinya. Seperti tadi, kalau soleh saja, ya tidak ada artinya. Ya artinya mungkin hanya untuk dirinya sendiri. tidak berarti bagi orang lain. Saleh individual, bukan saleh sosial. Kalau bahasa ini ya, bahasa Indonesia, kalau soleh dan muslim itu nanti, nanti katanya jadi vokabular yang baru, maka ya tidak disini. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan itu semua dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan nilai kepahawanan di lini kita masing-masing. Bagaimana panjang dengan di media, bangun sepaham di komisi 9, saya di komisi 9, dan bagaimana mas Chris ini memberikan analisa-analisa yang dasar sehingga bisa menjadi bahan kami untuk maju terus. Jadi kalau tidak ada orang seperti mas Chris ini, ya yang muda-muda kayak kita ini, mungkin bisa, apa namanya, jalan di tempat. Tidak maju jalan. Kemudian, kalau kata pahlawan itu sendiri, itu kan berasal dari bahasa Sansekerta, yang pala ya, dari buah pala. Buah pala itu artinya adalah kekayaan bangsa. Artinya apa? Pahlawan ini diambil dari kata pala, buah pala. Artinya adalah bahwa pahlawan ini adalah seseorang atau setiap insan yang memiliki karya. Berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Itu namanya pahlawan. Kemudian, setiap dari kita, masing-masing ini juga pahlawan. Pahlawan itu boleh atau bisa saya sebut jadi pemimpin. Setiap pemimpin adalah pahlawan, dan setiap pahlawan adalah pemimpin. Kalau dalam sebuah kaedah di literatur yang saya pelajari disantara adalah, bahwa setiap pemimpin, pemimpin itu akan, setiap dari kita semua itu akan menjadi pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai bertanding jawabannya. Sehingga kalau kita ini hanya berdiamsi diri, hanya menjadi solek saja, tidak menjadi muslim, hanya salah ini di luar tidak, menjadi salah sosial ya, siap-siap kita akan dimintai bertanggung jawabannya. Demikian agenda kerja GN selama sepakan terakhir bagi anggota DPR RI. Ikuti terus kegiatan-kegiatan saya berikutnya, dan tetap saksikan terus di channel ini. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu adalah Sedekah Digital.